di swift dan ini akhirnya menemukan juga unitnya di susuki kalibata ini yang tipe gs, tipe gs itu kerennya headlamp, dia sudah di smoke black dengan proyektor ini mengambil kepunyaan switch port nya, kalau yang tipe gs kan dia masih multi reflektor biasa cuma untuk bumper dia persis sama kaya tipe gs, dan disini beberapa minim chrome loh chrome nya cuma ada di emblem nya aja, grill nya warna hitam untuk mesin tipe swift ini, yang gs, dia mesinnya satu basis dengan r3 1400 cc vvt cuma r3 sebelum facelift, jadi tenaga nya masih 95ps, kalau yang facelift kan r3 turun jadi 92ps ini ruang mesin belum dicat, ini lengkap nih modul abs nya disini, lengkap mesin juga belum dicat dan belum ada perdam harganya ini 235 juta, yang tipe gs automatic, dan sejak switch port udah gak lanjut discontinue ini jadi tipe paling tinggi dari swift di indonesia, pelak juga sama kaya tipe gx, dia 16 inci ini bannya bristen turunza ir300, profil bannya ini 1855r16, ini yang belum vpti nya dan ini jen, dia sen juga udah dispion, nah ini ciri khas swift nih, kaya mini cooper dia di blackout pilar A nya cuma ini karna warna hitam jadi agak samar, udah smart key juga kaya tipe gs, yang gak ada smart key itu tipe gs, cuma tipe gs udah gak lanjut lagi sejak ada tipe gs ini ini disini ada ornamen silver, ini plastik, handle nya krum, nah bahan fabric nya tuh disini ini bahan fabric, nah dia juga smart key nya kaya gini modelnya smart key nya susuki, auto hanya pada sisi driver, disini lengkap, window lock, door lock, electric mirror dengan electric retract dibawahnya ada cup holder, door pocket, serta speaker disini ada tuas pemuka cup sheet, ini fog lamp, sekelarnya common part nih, banyak susuki pake ini ini tadi udah start top button, ngeliat ke dalem, speedo nya mirip-mirip punya R3 dia masih warna amber, MID nya coba kita kontak on ya nah itu, untuk, nah ini, dia MID nya lengkap dengan outside temperature, indikator posisi gigi dibawahnya ada, trip A, Odo dan jam dari sini kita lihat nih, ini ada rata-rata konsumsi BBM tadi ada real-time konsumsi BBM, ini rata-rata konsumsi BBM, sisa bensin dan rata-rata real-time konsumsi BBM lagi, jadi warnanya masih amber ya kalau R3 kan yang hybrid, yang warna putih-biru kayak sias nah ini safety, dual SR-SR, baik ini lengkap nih ada audio steering switch di kiri dan juga di kanan ini ada cruise control cuma cruise control cuma di tipe Matic di manualnya GS, nggak ada cruise control di kanan ini ada saklar lampu di kiri ada saklar wiper yang bisa diatur interval waktunya, intermittentnya dan juga terintegrasi dengan saklar wiper belakang hazard disini audio, dia model terintegrasi, double din dan memang ini, yang ini, swift ini sporty, dia full black interiornya kalau R3 kan dia warna beige, nah AC-nya udah digital nih berharap sih R3 ada improvement AC digital kayak gini ya tapi dia belum dual zone sih, cuma lengkap dia ada heater disini dan juga pengaturannya lengkap, bisa ke kaki dan juga sampai ke front debugger dan mode autoclimate di bawahnya ada USB walaupun belum ada input aux di kirinya ada power outlet ada cup holder disini ini transmisi Matic-nya masih Matic biasa sih, gear, 4 speed park brake juga biasa ini ada cup holder nih dua buah loh, cup holder nya sama ini yang bisa ditutup dibuka nah ini sayangnya belum ada console box yang bisa jadi armrest atau armrest yang dedicated jog nya warna hitam juga sesuai dengan dashboard nya, nih motif nya buahnya fabric ini juga adjustable tentunya seatbelt dengan high adjuster hand grip model retract sun visor disisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror sepion tengah day night view sun visor disisi driver juga bahkan dapat kaca juga ini safety satu lagi dia SRS RB untuk penumpang depan ini twitter di balik sepion ada laci penyimpanan nah ini list-listnya silver ini warnanya ini bahannya standar sih plastik laci belum model self opening ya standar oke kita matikan dulu elektrikal nya kita lihat ke belakang kursi ini dengan high adjuster dan ada tuas pembuka tanky disini jadi belakang di door trim sama kombinasinya cuma gak ada silver aja tuas tetep chrome disini ada bahan fabric nya tetep for window dibawahnya ada cup holder serta speaker duduk di belakang tadi posisi nyetir saya tinggi 178 masih lumayan nih walaupun keliatan dari luar belakangnya kecil tapi ini lumayan disini juga ada oh iya disini gak ada seat back pocket ya seat back pocket baru ada di belakang kursi penumpang depan yang di belakang driver gak ada ini tadi yang bisa dijadikan cup holder dari konsol tengahnya masih ada tunjolan disini nah ini nih layout dari dashboard nya saya lebih suka yang ini sih keliatan elegan dan sporty full black dengan list-list warna silver gini dibanding beige di R3 disini ada lampu baca juga di belakang hand grip juga mudah retract dan kursi disini headrest nya adjustable kiri kanan walaupun penumpang tengah baris kedua gak dapet headrest dan disini juga belum ada armrest nya oke untuk lipatan kursi ini dia 40 60 dia tinggal menarik tuasnya dari sini nih nah ini sudah terlipat di belakang remnya juga udah cakram nah kerennya lagi yang tipe GS ini stoplamp juga mengambil kepunyaan swift port kalau ini tipe GX kan kayak GL dia disini ini bagian putih-putihnya kalau disini dia bentuknya horizontal kalau yang GX biasa dia vertikal ini ada yang belum GX nya ini lengkap juga rear wiper rear revogger high mount stoplamp rear upper spoiler antenanya model short pull ini desain dari belakang secara keseluruhan dan disini juga dia punya akses kilus nya di bagasi nah ini ini ada tombol untuk buka secara kilus nya untuk bagasi ada separator juga disini ada lampu bagasi juga yang bisa dimati nyalakan terpisah dan dibawahnya ini bahan serep nya temporary only jadi band serep nya gak susah ya dia yang space saver jadi beda sama GX tadi red lamp rector stoplamp yang model kebunjian swift port dan juga crease control itu lumayan menutupi loh karena surface yang standar tampangnya terlalu polos jadi yang GX ini yang mantep yang udah pakai headlamp kepunyaan swift port oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati